Intro Halo teman-teman, salam jumpa kembali Bagaimana keadaan ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Yaitu tentang apa itu animasi Animasi atau yang lebih dikenal dengan film animasi Adalah film hasil pengolahan gambar tangan Sehingga menjadi gambar bergerak Contoh film animasi yang sering kita lihat di TV Yaitu Ping-Ping, Soko Jarmo, Naruto, Detective Conan, Doraemon, Nobita, Krayon Shin-chan Itu adalah contoh-contoh film animasi Nah film animasi tersebut dibuat menggunakan teknologi komputer yang sangat-sangat cantik Animasi berasal dari kata dasar to animate Yang artinya menghidupkan Sedangkan secara umum pengertian animasi adalah kegiatan menggerakkan benda mati Jadi benda mati itu dibuat seolah-olah terkesan hidup Nah pada awal penemuannya animasi itu dibuat dari lembaran-lembaran kertas Yang diputar atau sehingga menimbulkan efeks bergerak Sebagai contoh Saya contohkan buku ini Buku pengang kalian Nah pada buku pengang kalian ini ada nomor Di area ini ada nomornya Nah sekarang saya akan menggerakkan animasi ini dari sini Ini nomor terlihat Dari awal sampai akhir Ada nomor yang saling bergantian-bergantian Nomor satu hingga nomor terakhir di buku kalian Saling bergantian seolah-olah bergerak dan berganti-ganti Seperti ini Coba kita perhatikan Jika kita gerakkan menggunakan tangan Kita lepaskan satu persatu Maka gambar ini seolah-olah bergerak berganti nomornya Itulah contoh animasi sederhana yang dapat kita buat Menggunakan gambar dari kertas Nah sekarang kita akan mengenal berbagai program Yang dapat digunakan untuk membuat animasi Ada banyak perangkat lunak atau software Yang dapat digunakan untuk membuat film animasi Contoh flash, swiss, pensil, dan hip hop Aplikasi yang dapat kita gunakan Terdiri dari dua kategori Kategori berbayar dan tidak berbayar Atau gratis Nah aplikasi pembuat animasi swiss dan flash Merupakan contoh program pembuat animasi yang berbayar Artinya program ini dapat kita gunakan Atau kita dapat Jika kita ingin menggunakan program ini Maka kita harus membelinya Nah sedangkan pensil dan pipot Merupakan contoh program pembuat animasi yang gratis Atau tidak berbayar Program ini dapat kita download dari internet Dan kita dapat menginstal dan memakainya secara gratis Nah selain kesimpulannya Film animasi adalah film hasil pengolahan gambar tangan Sehingga menjadi gambar yang bergerak Animasi berasal dari kapal dasar To animate Yang artinya menghidupkan Dan pengertian animasi secara umum Adalah kegiatan menghidupkan benda mati Lalu software yang dapat kita gunakan Untuk membuat film animasi adalah Swiss, flash, pensil, dan pipot Program swiss dan flash Merupakan contoh program pembuat animasi yang berbayar Sedangkan pensil dan pipot Merupakan contoh program pembuat animasi yang gratis Nah pada pembelajaran kelas 4 Kita akan mempelajari program pembuat animasi yang gratis Yaitu pipot Untuk mengenal tampilan program pipot Ada di scene Baik silahkan perhatikan setelah Baik adik adik Itulah tadi tampilan program pipot Dan inilah aplikasi yang akan kita gunakan nanti Pada pembelajaran kelas 4 semester 1 Untuk tugas kalian Silahkan coba kalian gambar tampilan program pipot Di buku gambar Setelah selesai nanti kalian foto Lalu gambarnya kirim ke WA pribadi saya Baik terima kasih telah menyaksikan video ini Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton